Halo teman-teman, so yeah Di video kali ini, kita main King Legacy lagi ya Dan gue pengen nge showcase aja Nge showcase si Dragon ini teman-teman ya Gue, ya gue Dragonnya juga dikasih sama si Ijul Thank you banget buat si Ijul ya Masih berbeda ya Ya gue dikasih demi perut ini bener-bener kayak Jadi kayak apa sih, dikasih pake bobak teman-teman Bukan dikasih ini, bukan dikasih perutnya ya Tapi dikasih lewat bobak Jadi gue bisa pake terus-terusan Enak banget anjir Jadi kalian bisa pake terus-terusan disini Buat kalian yang nanya gitu, bang kok lo bisa equip disini nih Bisa equip kayak gini nih Mana nih ya, contohnya gue punya magma juga Mana magma Ini kan out of stock nih, kok lo bisa equip begini bang Nah itu kalian gak bisa pake bobak teman-teman ya Entah kalian dikasih Atau kalian beli sendiri Cara belinya kalian klik aja kayak gini Terus kalian beli, beli bobak kayak gini 1200 Nah yaudah Kayak gitu teman-teman ya Oke Beberapa orang bilang Dragon Salah satu buah paling enak buat ngelawan si Beast teman-teman Atau disini namanya apa sih? Si King Apalah itu namanya ya Jadi ntar abis showcase gue akan coba untuk mencari si Beast Tapi mencari si Beastnya mesti di Mesti di publik Dan untungnya gue udah beli nih teman-teman ya Apa sih kompas Untuk mencari si Beast ya teman-teman ya Jadi bisa dengan gampang kita nyari si Beast Tinggal muter-muter Nyari-nyari survey doang yang susah ya teman-teman ya Oke Iya ini dia untuk Dragon Kita langsung aja kita coba kesini ya teman-teman ya Kita coba ke dia aja nih Ke Beast pilot kan gitu Kalau gak salah yaudah ya Oke Jadi punya beberapa skill Satu, dua, tiga, empat, lima Oke Tapi yang skill B ini kalian gak bisa pake Sampai kalian pake full form teman-teman ya Kita coba yang Hell Bullet dulu kayak gimana By the way ini gue pake yang Gitu ya Dan oh ya status As always Status gue Max Devil Broth Max Defense Iya itu doang sih Oke langsung aja Hell Bullet teman-teman ya Strike forward kayak gitu doang sih Dan cooldownnya cepet sih Enak tapi ini kayaknya gak bisa jauh banget ya Kita coba jauh banget bisa gak ya Jauh Bisa kan Oh bisa oke oke Ya Tapi kalau misalkan kalian dalam Dragon Form Ya full form Itu dia gak bisa jauh-jauh banget teman-teman Contoh-contoh gue coba Dari sini bisa gak ya Dari sini Kayaknya gak bisa dia Yap gak bisa tuh Kayaknya ada kayak jaraknya teman-teman ya Jadi gak bisa terlalu jauh juga sih Oke Yang X sekarang Disaster Form Ini waktu Sebelum berubah jadi naga teman-teman ya Kayak begitu Ntar pas udah berubah dia berubah lagi coy Jadi ada beberapa skill yang Kalau kalian pake naga Itu dia berubah Salah satunya ini Disaster Form ini teman-teman ya Oke Hellbullet lagi Tinggal Alright Sekarang skill yang C Roar Ya ini Pertama kali gue kira ini kayak House Hoku teman-teman Kayak gini nih Gue kira House Hoku anjir Ternyata bukan ya Mirip banget sih Karena dia ngestone Abis itu area juga Hellbullet lagi Mati Roar Cuma sayangnya teman-teman ya Menurut gue ini gue kurang buat farming sih ya Kurang sih ya Kenapa? Karena pertama dia bukan Logia Yang kedua yang kalian liat barusan ya Damage aja ya Gak sesakit magma gitu Gak sesakit magma Bahkan tidak sesakit S loh Gue udah coba S Dan S itu menurut gue enak sih Yang pake S ya Apalagi yang Ice Barat Itu enak banget buat farming anjir Ini yang paling bisa buat farming Paling ya Dragon Bread sih ya Oke Sekarang kita coba skillnya full form Teman-teman Disini kalian bisa berubah menjadi Naga ya Nah Menjadi naga Disini Jujur aja ya Gue untuk King Legacy Gue lebih suka naganya di King Legacy Daripada di Blocksuit Why? Ya Ya kalian bisa Bisa liat lah ya Perbandingannya Dari segi Desain aja lah Desain doang Desain doang Desain doang ya Gue lebih suka Yang di King Legacy Tapi dari skill Gue lebih suka Blocksuit sih Kalo dari skill-skillnya ya Lebih Apa ya Lebih Gimana gitu Lebih Lebih powerful ya Kalo ini Powerful juga sih Ya ini juga sama sih Powerful juga Cuman Gimana gitu Kita coba Hellbullet teman-teman Mirip ya Kurang lebih kayak gitu juga Tuh ya Cuman damage-nya lebih sakit kan Misalnya tuh ya Lalu disaster formnya jadi kayak gini Tuh ya Jadi kayak ada tornado-nya Kalo tadi kan Kalo kita belum berubah kan Kayak ada Meteor-meteor jatuh gitu kan Nah kalo udah berubah Dia jadi kayak ada meteor Kayak gitu ya Dan damage-nya lumayan sakit Lumayan sakit ya Dan untuk yang roar-nya sama Kayaknya Ya sama Tapi ada kayak Ungu-ungunya apa tuh Nggak ngerti gue Mungkin Lebih luas area-nya Maybe Gue nggak tau Kalo kalian tau bisa komen Di bawahnya teman-teman ya Oke kita coba lagi Hellbullet Ini enaknya Tau nggak apa teman-teman Gue tau kenapa King Legas itu banyak banget yang main Why Karena nggak ada stamina Jir enak banget Gue bisa terbang kayak gini terus-terusan nih Kalo di block shoot Mana bisa Jir Kalian terbang terus-terusan Stamina kalian abis gitu kan Cuman kalo disini Nggak ada stamina Jadi enak banget Terbang mulu Makanya kalian bisa AFK kayak gini nih Kalian bisa terbangnya Ke atas musuhnya Terus kalian pencet Z Terus-terusan tuh ya Ya gini bisa Terus pencet yang B Dragon Breath juga bisa Oh nggak bisa Yang di Shazer Phone Nggak bisa jauh-jauh banget ya Yang Roar Oke nggak bisa juga Tuh ada jaraknya teman-teman ya Yang paling bisa kena Ya Hellbullet sih Paling jauh Sama Dragon Breath ya Kalo di Shazer Phone Dari sini kayaknya kena skill Dari sini Ya dari sini masih kena lah ya Alright Ya sekarang kita akan ke Skill yang satu lagi Dragon Breath Ini ultimatenya teman-teman Ya bentar gue cari boss oke Karena ini Apa ya Lumayan sakit Lumayan sakit Jadi lebih enak Kalo kita coba Dengan download dia nih Kayaknya gue udah bisa Dengan download dia Bisa nggak ya Oh ya bisa 250 kan Sip bisa Jangan ini deh 2659 dimana ya Aduh gue lupa pak kemarin pak Udah sini dulu lah Sini dulu lah yang cepet teman-teman ya Sini dulu yang cepet oke Kita Eh nagai tenggelam Eh nagai tenggelam Oke acep Nah Sini aja Nah udah tinggal kita Dragon Breath teman-teman Kita lihat damage-nya berapa ya Dragon Breath Boom 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 GG Gaming Setengah darah guys Imagine Tapi kalo misalkan kalian pake magma Itu dia pasti langsung sekarat cuy Makanya ini menurut gue Kurang sih kalo untuk farming Temen-temen ya Kalo farming udah paling bagus tuh Magma Shadow Snow Gas Itu udah paling Udah paling GG game sih Menurut gue sih Cuman kalian masih kena damage Walaupun kalian di atas tuh ya Kalian bisa liat gue Masih di damage sama dia Loh buset Alright Disaster Gak kena lagi Roar Oke Roar kena ya Alright Ih kok XP gue masih 700 ribu Lah Nani Ngebug kah Ngebug guys Perasaan tadi tulisannya 30 ribu Coba 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 Eh 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 Aduh lepas dulu lah Cepet Oke Lepas dulu coba Perasaan tadi 36 ribu Alright Lah 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 Ngebug aja Kok bisa 700 ribu Coba 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 Kalian bisa Bisa bandingin lah Ih Dukitnya tulisannya bu Ih ngebug Ngebug gak tau lah Oke Iya Itu aja untuk dragon Simple as that man Sekarang Gue harus mencari Seabees Karena ini Salah satu buah Paling enak Untuk ngelawan seabees Why? Karena ya Kalian bisa terbang kayak gini Gak perlu takut Stamina abis Terus kalian tinggal Muter-muter Tinggal kalian hell bullet Lalu kalian dragon bread Itu yang enaknya kayak gitu Oke Sekarang kita akan coba Cari seabees Siapa tau gue dapet Gue pengen anjir Dari kemarin gue dapet Dapet chestnya tire yang bagus mulu Tire 3 Tapi gak dapet apa-apa Anjir Udah lah Oke Sekarang Karena ya Seperti yang kalian tau Cbis itu gak bisa di private server Jadi kita mesti ke Public Temen-temennya Oke Be right back Ya Seperti yang kalian tau Nyari Cbis itu gak gampang Temen-temen Walaupun kalian punya Kompasnya ya Itu Nggak 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 di setiap server tuh Akan ada jaminan Dia bakal ngespawn Jadi mau gak mau Kita mesti Ngeblok satu orang Contohnya ini Corazon Gue bloknya Gue gak tau siapa Tapi tenang aja Ntar bakal gue unblock kok Kita keluar aja ya Kita keluar Abis itu kita Masti cari server baru lagi Alright ya Gue akan mencoba Untuk cari si wiso Temen-temen Sebentar ya Ak Akhirnya Baru-baru Mesti kematin dulu Oke Akhirnya Alright Si Cbis is here Sekarang tugas kita Ada langsung jalan aja Eh jangan lupa Bawa Bawa apa Bawa kapal Oke Karena temen-temen Karena ya Karena Karena Kalau Cbis itu Kita Berdiri di Apanya tuh Berdiri di pulau Dia akan langsung Nyerang orang Yang ada di pulau Jadi lebih baik Kita bawa kapal Temen-temen Alright Kita langsung Laya ke Cbis Temen-temen Akhirnya Kalian mau tau Berapa lama Gue nyari Cbis Littlely 1 jam Maybe Maybe 1 jam lebih Mungkin harusnya Gue nungguin aja Kali ya Cuman emang gue Ya ya tau Kalian tau Sudir Dimana nih tempatnya Alright Eh by the way Alay semua ya Alay semua Invite 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 Alay semua Dari pada ntar Kita mati sama orang Alright Ini dimana ya Biasanya sih Deket-deket School Island Temen-temen ya Cuman gak tau sekarang Ini dimana Gue gak tau Kita coba ya Temen-temen ya Kita membuktikan Apakah Dragon ini Memang yang paling bagus Paling enak Untuk farming Cbis Itu udah keliatan Dari sini tuh Kulau itu Tuh Jauh ya Emang jauh guys Makanya Gue saran kalian tuh Bawa kapal Jadi kalian kalau mau ngeheal Kalian ke kapal gitu ya Cuman kadang-kadang Ada bocil-bocil Gak jelas gitu Yang malah ngambil kapal Kita gak jelas gitu kan Jadi kita gak bisa ngeheal Anjir Yaudah lah ya Oke Ini gue percepat aja Sampai gue nyampe ke Pulau Cbis ya Temen-temen ya Let's go Oke temen-temen Kita udah sampe Di Cbisnya Oke ini Gue taruh sini aja Wah sumpah nih Gak ada yang nge-alai gue nih Gawat nih ya Gue takutnya kita bakal Bakal mati coy Gue takutnya kita bakal mati Jadi lebih baik kita Agak jauh-jauh aja deh temen-temen ya Ini gak ada yang mau alai gue apa Puset dah Alai pak alai pak Wah bener-bener Oke gue langsung aja dari sini Dragon bread Tuh kena temen-temen Kalian bisa liat ya Dari sini tuh kena Enak banget cuy Enak banget dragon Dari jarak jauh temen-temen Apalagi kalian terbang ya Makanya kalian bisa liat Semua tuh bangunan Ada yang pake pinik Ada yang pake dragon kayak gue Cuma gue gak boleh deket-deket Karena Karena mereka gak mau alai sama gue Wah bener-bener Dimana Ini masih bisa Oh itu dia Oke sip Gue curi-curi pake hell bullet aja ya Hell bullet gak kabur Jangan sampe Ah kan combat kan Kenapa sih padahal Masih gue alai Alai pak alai Oh my god Ini nih susah ya temen-temen ya Ah gue akan serang kan Ah mati deh gue Mati deh gue Mati deh gue Mati deh gue Mati 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 Jangan serang gue please Alai Alai me Oh my god Tapi senangnya temen-temen Tuh kan gue dibilang kan Mati kan gue pasti dibunuh kan Anjir Gak ada yang mau alai Anjir Gak jelas sumpah Oh my god Gak ada yang mau alai gue dong Anjir Susah banget temen-temen Emang ngeselin gitu kan Gak ada yang mau nginvite Yaudah lah Tapi untungnya kita udah nyerang sih Kalau kita udah nyerang sekali Itu udah gak apa-apa temen-temen ya Gue gak tau disini apakah ada percentage-nya Jadi kalian mesti Nge-deal 5% damage itu berapa gitu Gue gak tau sih Kalau kata orang di publik sih Katanya ya Gue cuma perlu Nge-deal damage aja udah Abis itu Mau Mau lu tinggal dateng Abis itu tinggal ngambil Ya gak apa-apa gitu ya Semoga aja masih keburu ya Karena Kalau misalkan Si BC udah mati Cukup lama ya Kurang lebih 30 detikan lah Itu Pulaunya akan menggelem cuy Dan hadiahnya bakal hilang Jadi Aduh Semoga aja gue nyampe nih ya Udah jauh lagi Astaga Gak ada yang mau invite gue lagi anjir Emang sedih gaming kan Nah Akhirnya di invite Yes Akhirnya di invite Oh my god Gitu kek Di invite gitu kan Enak anjir Gue bisa aman gitu Nyerang si beastnya Sumpah Gitu tadi gue dikira Kayaknya gue Bounty Hunter temen-temen ya Emang Kalau kalian Apa Di public kayak gini ya Kalau ngeliat Bounty 1M nih Gue sedikit ngeri nih Kenapa? Karena Bounty Hunter coy Biasanya Bounty Hunter tuh Justru nyamperin Nyamperin si beast Bukan buat hadiahnya ya Justru buat bountinya anjir Dia tuh malah ngerusuh Pas ini loh Kayak waktu kita dilihat kemarin loh Aji bener-bener Cuman ya Untung aja lah temen-temen ya Ini kita bentegi Sampai Langsung aja Kita Lawan si beastnya Dan dapet hadiahnya Siapa tau dia dapet Authentic Bukan kata anak Siapa tau gitu kan Bagi tadi kalian udah liat ya Untuk buat dragon Itu enak banget sih Buat Buat lawan si beast sih Karena kita bisa terbang-terbang Dengan bebas Gak pake stamina Tinggal pake hell bullet Tinggal pake dragon breath Habis itu Kalian kalo mau Pake yang roar juga kayaknya bisa Tapi mesti rada deket sih Rada Rada risky Tapi gapapa lah ya Tapi yang penting Jangan sampe kalian nginjek pulau ya Temen-temen Kalo kalian nginjek pulau Sibisnya akan nyerang kalian Dan itu gila Sakit Ini darah gue aja udah mentok Temen-temen ya 40 ribu loh Darah gue udah mentok loh Tapi masih sakit Diserang Sibis Setengah darah lebih kali Aduh Oke Please Jangan mati dulu dong Please Gue udah pake kapal tercepat nih Anjir Kacau sih Oh udah kelar kah? Oh belum 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 Oke Sibisnya belum mati Untung aja temen-temen ya Let's go Let's go Aduh Kacau deh kalo sampe mati duluan deh Sumpah jauh banget deh Gue gatau kenapa Di King Legacy tuh Sibisnya ditaro jauh-jauh banget gini loh Jauh banget Buset Gak kurang jauh apa Bener-bener di ujung map anjir Gajelas banget Oke Sampai dikit lagi Oke here we go Sibis Sibis I'm coming I'm coming Sibis Darah udah skaret ke Sibisnya Udah skaret ke tuh Sibis Please Please Oke dari sini aja Gue lompat Lompat Nampu break Let's go terbang gaming guys Mana dia Aduh darah gue berkurang lagi Gara-gara Kena air tadi gak jelas Emang kadang-kadang kayak gini temen-temen Eh udah kelar Oh my god Kelar gaming Teori numpang kah Oh my god Oh my god Look tire 3 guys Look liat kan Bawa diantar kan Oh my god Oh my god The authentic triple katana Dan gue dapet snow temen-temen ya The yuki yuki no me Dan gue dapet authentic triple katana Oh my god Anjaya yang hoki banget Hoki banget Tiga berapa ya Oke Gue mau showcase ice-ice Jadi bakal gue ambil ice-ice Gue makan aja Gue makan aja Ini bentar lagi Bentar lagi pulau nya tenggelam temen-temen ya Bentar lagi pulau nya tenggelam Tapi gak apa Kita pengguna SS Apa tuh Gue bisa apa tuh Oh op-op Gak guna op-op ya Oke not bad Not bad gaming temen-temen ya Kita dapet authentic Authentic Gear Hahaha Widih Di authentic triple katana Ggaming Nga tuh Oke temen-temen ya Itu aja untuk video kita kali ini Ajar gue hoki banget sih Hoki banget Bahkan boleh tenggelam kan Hoki banget temen-temen Ini gue bisa dapet authentic triple katana Ggaming Oke temen-temen ya Itu aja untuk video kita kali ini Like jika kalian suka Dislike kalo kalian gak suka Subscribe jika kalian mau Gak usah jika apa Kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye bye Coo Sta-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-